Selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Pola nafas hanya bagian dari pola hidup sehat. Karena pola hidup, maka nanti ada pola tidur, ada pola makan, ada pola minum, dan sebagainya. Banyak sekali. Karena sehat dengan obat saja, minum obat sehari tiga kali. Kalau tidak dengan obat, masa olah nafasnya cuma seminggu dua kali. Sampai kiamat tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau namanya sehat tanpa obat, usahanya banyak. Tapi hasilnya nanti bisa dinikmati bertahun-tahun karena sembuhnya permanen, lebih permanen. Kalau obat, berhenti obat. Obat diabetes tidak diminum, naik lagi. Kolesterol obatnya tidak diminum, naik lagi. Obatnya selama ini menekan dan mengendalikan. Kalau sehat tanpa obat, memang kita harus long march. Bukan sprint, tapi maraton. Belajar hal demi hal, mungkin sampai setahun. Tapi yang pasti modul dasarnya 12 minggu. Itu pun juga tidak selesai. Dan jangan khawatir, selama tidak dibutuhkan biaya, gratis. Kayak mengundang pembicara. Itu Pak Hendra itu sering mengundang saya. Kalau ditanya, Pak, kalau saya mengundang Bapak? Jadi berkali-kali mengundang saya. Satu sesi minimal 2,5 juta. Bapak panggil pembicaraan sarjana atau magister, 2,5 juta. Dokter cari di mana-mana juga mungkin cari yang di bawah 5 juta jarang. Teman ya 2,5 juta. Tiba-tiba saya beritahu Pak Hendra, Pak, punya teman-teman pembicaraan kesehatan enggak? Banyak. Saya diundang dia bayar, maksudnya saya mengundang temannya dia enggak bayar. Kita ya ada sponsor. Makanya teman-teman kadang kita ada cara atau ada sponsernya. Kayak Pak Bapak Runtun. Saya mengundang dia enggak di 5 juta sediakan. Padahal kita kan gratis. Akhirnya ada sponsornya, Pak Hendra yang bayarin. Tapi tentu akan ada iklannya. Tapi iklannya enggak mungkin misalnya nanti suplemen kesehatan. Karena saya enggak suka suplemen. Vitamin E ya makan kacang. Vitamin C ya jeruk nipis. Konsep saya adalah back to nature. Sayur atau buah atau makanan. Jangan kan obat. Suplemen aja ya sedikit mungkin enggak ada. Supaya kita bisa mendapatkan langsung dari sumbernya. Tergantung kadang memang suplemen malah bisa lebih murah. Kalau yang dicari buah impor. Tapi ada ilmu lagi sebenarnya. Tuhan menyediakan suplemen, vitamin itu di tiap wilayah masing-masing ada. Kalau stroberi enggak ada, cari aja C10-an. Atau itu pohon kersen yang buat orang pabalban ngadem di bawahnya. Itu udah antioksidannya sama. Dengan Morubay, dengan Blackberry, dengan Blueberry yang segenggem 50 ribu. Adanya juga di toko-toko mewah. Tapi itu kan butuh belajar lebih lanjut. Penggantinya ini apa, ini apa. Tapi jangan khawatir. Ada Pak Wawaruntu yang menurut saya sudah mendalami puluhan tahun. Karena beliau adalah penyintas kanker otak dan autoimun sudah lebih 20 tahun. Walaupun tegas. Makan ini, jangan. Kalau saya lebih senang yang dokter tegas. Tapi lepas-lepas obat. Kalau dokter baik, boleh makan ini? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Minta resep terus. Minum obat terus seumur hidup. Pasti bilang enggak apa-apa. Kalau dia juga dapat komisi dari toko obat. Maafkan, saya menuduh. Tapi mungkin juga tidak begitu. Memang betul-betul karena baiknya. Karena baiknya enggak tegas. Saya akan carikan yang galak-galak nanti. Yang bilang, ini enggak boleh. Maka saya juga punya idola dokter. Dokter Tan Sutian. Mau mati atau mau sehat? Kalau ngomong lebih galak lagi. Kalau mau sehat, ikuti pelajaran saya. Dia cari pola makan, bikin jadwal, dikasih PR. PR makannya ditabrak. Udah, enggak usah datang lagi. Dia usir sama dia. Makanya saya suka orang-orang dokter yang galak-galak begitu. Tapi benar. Bikin sehat tanpa obat. Karena saya ikut dokter Tan Sutian juga. Saya ikut juga Ibu Terisha Pohi dulu. Waktu masih ngajar. Kalau kita makan daging, dibilang itu ngomongnya kasar lagi. Kamu makan bangke, tahu enggak? Bangke kamu makan. Dia enggak bilang dilarang makan daging, dilarang makan bangke. Bangke sapi, bangke ayam. Ngomongnya kasar banget. Tapi nancep. Kenapa enggak boleh? Baru dia jelasin. Jadi, saya terus terang suka sama pebicara yang seperti itu. Enggak pakai sungkan-sungkan. Mau sehat atau mau mati? Aduh, Pak, Bu, jangan pakai kata mati. Kan manusia meninggal dunia. Terserah dah kalau enggak suka. Silahkan live. Anda pergi, saya enggak rugi. Saya enggak datang, saya enggak untung. Kadang-kadang, mohon maaf. Saya kalau ngomong kejeblas-kejeblas. Tapi tujuannya supaya kita semuanya sehat. Kita sekarang ada di pola hidup sehat. Kita di modul satu. Diulang, enggak apa-apa. Dengar berkali-kali, lebih bagus. Karena secara neuroscience, kita dengar satu kali, baru fenomena biolistik. Dengar berkali-kali, antar neuron sudah nyambung, pengertiannya mendalam. Dipraktekkan, itu sudah menjadi sebuah fungsi. Fungsinya terbentuk. Termasuk olah nafas itu, kalau cuma sekali, belum terbentuk fungsi di dalam otak kita. Karena otak kita ada neuron yang banyak sekali, miliaran, bahkan ada neuron-neuron cadangan. Nah, ilmu kalau otak itu plastisitas otak. Di mana neuron yang nganggur itu bisa disambung satu dengan yang lain, membangun sebuah fungsi baru. Plastisitas otak ini juga harapan kesembuhan ketika secara medis sudah angkat tangan. Misalnya otaknya kena stroke. Tapi yang rusak ini sudah tidak bisa dibetulkan. Iya. Kan bisa dibentuk yang baru. Dibentuk fungsi otak baru. Latihan, konsisten, terus-menerus. Kalau secara neuroscien. Secara psikologi, kebiasaan jadi karakter. Kebiasaan jadi kebutuhan. Tetapi kalau secara regenerasi sel, ya pakai obat saja lama sembuhnya, apalagi dengan regenerasi sel. Kan butuh jumlah yang diregenerasi, cukup banyak, sehingga organ tersebut mulai bekerja kembali. Saya kan mulai, bagian pertama ini, walaupun kita akan belajar Vimov 1, tapi kita mengulang sebentar, karena banyak juga yang saya tahu, ini kan BA grupnya misalnya ada dua, berarti kan 500. Saya posting nih, ini modul regenerasi sel. Lalu file YouTube-nya saya lihat, ini yang lihat sekarang ini seribu orang. Kita lihat seminggu lagi. Nambah cuma 25. Berarti kan dari 500 orang yang lihat cuma 25. Itulah kalau gratis. Yang ikut sedikit. Saya belajar olah nafas, bayar 100 ribu. Yang daftar berapa? 400 orang. Yang login berapa? 395. Bayar. Kalau nggak ikut, nggak rugi. Bikin gratis, 2WA grup 500 yang login, cuma 89. Tapi kan saya, Anda nggak login juga, saya nggak untung. Cuma kadang mikir, kalau gratis, partisipasinya rendah sekali. Kalau bayar, partisipasinya tinggi sekali. Apa aku bikin bayar aja? Nggak berani, udah janji sama Tuhan. Gratis. Ganti bayar, janji sama saudara, nggak apa-apa. Sekarang kita akan belajar apa sih? Lama banget Pak Jelot sampai 12 modul. Itu 12 modul, 12 minggu, materinya beda terus. Ya bedalah. Kenapa? Kita akan belajar bagaimana sehat dan juga awet muda. Lewat mekanisme regenerasi sel. Ini hal. Ini halaman ajaib saya. Jadi satu halaman ini dibahas 12 minggu. Kita akan sembuh kalau organ yang sakit, mau pankreas, mau ginjal, mau paru-paru, apapun namanya, di seluruh tubuh Anda itu akan sembuh kalau tubuh yang sakit itu mengalami regenerasi sel. Nah, untuk terjadi regenerasi sel ini harus tidurnya pules. Maka kita belajar nanti deep sleep. Harus ada olahraga. Kita batasi belajarnya body stretching. Olahraga yang lain nanti ikutin genomic diet kalau mau tepat. Karena manusia secara DNA itu olahraganya pagi atau sore. Yang satu pagi, yang lain sore. Beda-beda. Tergantung sirkul sirkadian. Saya cocok yang renang atau yang angkat besi. Tergantung lagi. Di tes DNA ketahuan. Kalau Anda mau tes DNA. Sekarang itu adalah pekerjaan saya. Pekerjaan sebagai freelance. Kayak orang agen asuransi. Nggak dapat gaji. Tapi kalau ada yang ambil asuransi, dapat komisi. Saya ini sambil promosi. Saya ini sekarang agen tes DNA. Termasuk nanti kalau mau tahu olahraganya apa. Ya, mahal Pak Jarod. Kalau nggak mau, tinggal dicoba-coba aja. Coba olahraga pagi. Berat-beratnya turun apa enggak. Coba olahraga pagi. Pengaruhnya nyata apa enggak. Kalau orang penelitian itu, tapi faktor yang lain harus sama. Baru yang ini dirubah-robah. Pasti ketemu juga. Cuma lama. Tapi, kalau betul-betul mau sempurna, sempurna sampai olahraganya pun yang tepat. Tapi kita akan nanti olahraga yang semuanya bisa sama. Wajib. Itu namanya body stretching. Untuk nanti yang body stretching bagus juga untuk pencernaan, untuk hormonal, tapi akan sangat mujarab istilahnya. Untuk yang punya sakit saraf, saraf kejepit, dan sebagainya. Itu nanti kita belajar body stretching. Jadi kita sambil menjelajahi sekarang, malam ini sebentar aja, kayak keseluruhan kurikulum kita itu apa aja sih? Untuk regenerasi sel, butuh saturasi dan pH ideal. Nah, itulah olah nafas. Tapi saturasi pH ideal, hatinya kepahitan, ya nggak bisa. Makanya kita ada olah hati, olah pikiran. Untuk regenerasi sel, sudah tidur pulas, olah nafas, olah hati, olah pikir, olah raga, ya nggak sembuh. Kalau makanannya racun yang dimakan, buang monosodium terutama, buang semua makanan yang mengandung karsinogen. Kalau makan sayur dan buah, dicuci dulu, gratis bisa cucinya pakai eco-enzim, diencerkan seribu kali. Atau dicuci pakai promik, beli online, encerkan seribu kali. Itu promik satu botol cuma 45 ribu dapat 200 mili. 200 mili ini bisa dijadikan 5 liter, kalau mau diperbanyak biar murah. Tambah satu kilo buah, satu botol promik, difermatasi 4 hari. Jadi nanti udah jadi jus bro, diencerkan seribu kali lagi. Untuk apa? Desinfektan, ngepel lantai, gosok gigi kumur-kumur, obat kutil, obat sarap, bau keringat hilang, sakit gigi, sakit giginya hilang, bukan giginya hilang. Untuk sayur direndem, bisa dicek di mikrobiologi atau dilep di IPB, saya udah buktikan. Jadi, kalau misalnya sayuran, dulunya disemprot pakai bahan-bahan kinia, direndem aja pakai air, dikasih eco-enzim, 1 banding seribu. Eco-enzim diencerkan seribu kali. Atau pakai promik, atau pakai jus bro. Itu sayur yang ada pesticidannya, direndem 10 menit, lalu dibawa ke lab, bersih dari patogen. 9 mikroba jahat, E.coli, segala salmonella, mati semuanya, 100% mati. Saya penelitian sampai habis 26 juta untuk ngetes presentis kil, berapa persen patogen yang mati dalam rendaman 10 menit. 100% mati. Sampai dokumen itu saya serahkan ke PMI, dan PMI serahkan Pak Yusuf Kala, sebagai pemisaris atau penasihat dari Palang Merah Indonesia, dan dengan dokumen resmi dari lab IPB ini, makanya PMI sekarang menggunakan ekoenzim sebagai desinfektan. Anda lihat kota-kota di Indonesia, mobil PMI melakukan spraying, itu ekoenzim. Diancerkan seribu kali. Jadi, kita pakai sampai saya ngepel rumah sudah tidak pakai sabun lagi. Pakai ekoenzim. Supaya nanti uapnya ion negatif. Udaranya segar. Kalau mau sehat memang harus radikal. Sampai nyuci batik yang tidak pakai lerak lagi. Lerak memang bagus ya. Kalau saya pakai ekoenzim juga. Saya mandi, airnya tak campur ekoenzim. Dulu badan saya bau. Baunya hilang. Jadi, jerawat pun hilang juga. Itu adalah penyehatan lingkungan. Karena ekoenzim tidak boleh diminum. Yang diminum namanya klasik enzim. Nanti kapan-kapan kalau sudah longgar saya ajari juga bikin bisa juga. Tapi nutrisi yang tepat itu kalau mau mudah tapi bayar. Genomic diet. Kalau mau murah ya coba-coba. Diet low carbon, diet meditarian, diet golongan darah, coba ini, coba itu. Nanya ahlinya, menanya yang kanker, nanya ibu yang pitlin. Atau ya tunggu aja saya panggil Pak Waruhu Waruntu, panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi. Karena butuh waktu bisa setahun. 3 bulan kita belajar mengenai diet yang tepat untuk masing-masing. Karena orang ginjal beda, orang biabet beda, orang kanker beda, kanker panyudara sama kanker yang lain beda lagi. Kalau mau tepat cepat dengan selesai, 3 minggu analisa itu namanya genomic diet. Bisa itu Pak? Regenasi sel. Belum. Nutrisi yang tepat itu termasuk juga nanti asam amino, kita akan belajar bagaimana bikin kefir, probiotik dan prebiotik hari Senin nanti saya ajarkan. Saya sudah bikin probiotik dari 2009. Jadi saya ini kalau pendidikan formalnya, teknologi pangan. Jadi S1 saya teknologi pangan. Maka Senin nanti saya ngajar. Kalau mau ikut lagi webinar hari Senin malam, saya ajarkan prebiotik dan probiotik. Itu memang ilmu saya dari dulu. Kalau orang-orang nafas kan ilmu belakangan. Magister saya pendidikan. Sambung lagi doktoral saya beda lagi. Saya itu bukan dokter ya. Doktor. Doktornya malah teologi. Jadi teologi itu S1, S2. Lalu animator. Saya direktur dari LSP Animasi. Tapi animator saya autodidak. Psikologi, autodidak. Saya coach di Metro TV. Belajar NLP. Neuro Linguistic Programming. Ya autodidak juga. Nah, banyak ilmu yang saya pelajari secara terpisah. Saya jadi pebisnis juga. Bukan autodidak sih. Saya kerja di Astra bagian marketing ekspor. Lalu pinter yang keluar buka perusahaan sendiri. Nah, kembali lagi ke pelajaran kita selama 12 minggu. Supaya regenerasi sel itu harus ada asam amino dan whey yang kualitasnya bagus. Ya kalau beli juga nggak apa-apa sih ya. Cuma saya ini kan orangnya lebih senang bikin sendiri. Yakin gitu loh. Kalau misalnya bikin buah itu buah apa? Ya yang cocok sama saya. Saya bikin sendiri. Karena buah kan juga ada orang yang boleh makan enas. Ada yang tidak boleh makan enas. Ya itu tes DNA akan ketahuan. Anda boleh atau tidak makan enas misalnya. Demikian juga dengan vitamin antioksidan nanti ada lagi enzim sebenarnya. Ini ada enzim. Enzim itu kan ada di sayuran muda bujuk tanaman-tanaman. Tapi juga enzim ada di buah-buahan. Tapi kalau orang diabet kayak saya makan buah gulanya tinggi. Jadi gimana caranya? Difermentasi. Itu namanya jadinya jus pro atau pro-jus. Jus probiotik. Jadi buah di fermentasi. Gulanya hilang. Tapi vitamin, enzim. Karena kan fermentasi itu enggak ada suhunya. Suhu kamar. Jadi enzim enggak rusak. Anda bikin sayur sampai mendidih. Ya itu mah kalau Bu Elisabeth Sebrata ngomongnya gue kasar tuh. Anda makan sampah sensasi sayur. Sampah rasa sayur. Sampah bu. Kan mineralnya enggak rusak. Iya mineral enggak rusak dengan pemanasan. Vitamin juga ada yang rusak pasti vitamin C. Rusak. Kalau dipanasi rusak. 70 derajat aja rusak. Makanya kalau mau makan vitamin ya sayur jangan dimasak. Dimakan mentah. Tapi kalau dimasak ya mineralnya masih ada. Enzim. Rusak semuanya. Enzim harus makanannya mentah. Raw food. Makan mentah karena ada pesticidanya. Makanya begini koensim. Atau kalau disabun ya Anda makan sabun. Karsinogen nih. kankernya kamu lagi nanti. Udah kayak mau mahal-mahal kamu lagi. Jadi bang hidup sehat ini sebenarnya ya awalnya ribet ya. Tapi lama-lama enggak. Saya banyak traveling kemana-mana. Ya kemarin ke Bali. Urus Rabaya. Minggu depan ini Rabu saya udah ke Menado. Sabtu udah ketomohon. Minggu balik Menado lagi. Tanggal 20-an saya dengan Kak Seto dengan Profesor Munir kita bertiga ke Lampung. Saya bilang panitia ya. Saya nggak makan daging. Saya nggak makan nasi. Saya nggak makan bakmi. sediakan makan saya salat sama buah. Buahnya nggak mau pisah, nggak mau mangga, nggak mau rabutan. Wah Pak Jaro jadi pembicara susah banget. Gampang. Kasih pecel aja selesai. Tempatnya sama telur. Siangnya telur. Malemnya telur. Udah. Jadi kalau saya pergi kemana-mana ya saya pesen begitu sama panitia. Daripada saya makan racun. Karena makanan yang lain boleh makan telur. Saya makan telur sama kuningnya 5-10 nggak masalah. Karena mau metabolisme lemak saya bagus. Kolesterol nggak naik. Tapi yang lain jangan coba-coba. Makanya pola saya nggak bisa untuk Anda. Setiap orang spesifik. Itu yang disebut dengan genomic diet. tiap orang beda-beda. Mungkin dalam keluarga masih ada kemiripan. Terutama orang tua anak. Tapi kalau suami istri nggak mungkin mirip. Bukan beda asalnya. Nah regenerasi sel akan meliputi itu semuanya. Dari mulai nutrisi yang tepat, protein, gimana kita mendapatkan enzim, nanti kita akan webinar mengenai enzim. Bagaimana kalau yang murah Pak? Saya ajarilah pokoknya yang murah-murah. Salat yang murah supaya kita nggak beli suplemen yang mahal-mahal. Jadi saya juga nggak jualan suplemen. Pak, saya mau beli yang jus pro buatan Bapak. Nggak mau saya jual. Waktu saya bikin kan yang mahal itu waktunya saya. Kalau waktu saya, saya hitung satu jam dua setengah juta. Lagi saya bikinnya empat jam. Mau beli satu botol sepuluh juta. Ada yang, Pak, saya mau private olah nafas sama Bapak. Boleh nggak? Boleh. Satu keluarga, boleh. Mau berapa? Seminggu. Sekali atau dua kali? Dua kali, Pak. Ya sudah. Berarti satu minggu lima juta. Satu sekali zoom, dua setengah juta. Loh kok mahal, Pak Jarot? Ya cari sepuluh orang. Kalau sepuluh orang kan nanti seminggu kan lima juta. Berarti sebulan kan dua puluh juta. Ya tinggal dibagi sepuluh orang kan masing-masing sejuta kan jadi murah. Karena dihitung per jamnya. Anda buk sama saya jam enam sampai jam tujuh. Setengah tujuh baru mulai. Ya jam tujuh sudah selesai juga. Kalau sama saya itu pokoknya olah nafas jam enam mulai, jam enam mulai. Ya jam enam mulai. Mulai tepat waktu, selesai tepat waktu. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Waktu nggak bisa ditabung. Selesai-selesai. Hari ini lewat, ya lewat. Maka kalau saya janjiin sama anak saya, nak kita jam tujuh ke mal. Jam tujuh lewat lima, dia nggak siap. Saya tinggal. Jangan-jangan sama Anda. Anak saya sendiri tak didik dengan disiplin. Jadi dengan saya juga Anda masih disiplin. Karena bagi saya waktu itu cuma 24 jam sehari. Sedangkan saya harus ngajar olah nafas, harus melukis, Direktur Animasi harus ngisi. Metro TV saya ngisi tiap hari jam lima sore program di Bus Paragam. Belum lagi di Eljon TV, sekarang sudah jadi Direktur Program. Belum lagi sekarang sama Kak Seto, hampir tiap Selasa nantinya. Sebulan paling nggak serang dua kali. Keliling Kabupaten. Bulan ini Lampung. Bulan depan Pandeglang sama Bali Lampung lagi. Bulan ini Lampung Selatan. Bulan depan di Bandar Lampung. Terus Kabupaten-Kabupaten nguter terus. Setiap hari saya bisa 3-4 Zoom. Itu membuat waktu saya harus saya hargai. Terima kasih. Saya nggak jawab WA pribadi. Eko Enzim tahu, tapi saya nggak mau jawab. Maka tak buatin WA Group Eko Enzim. Carikan mentor yang akan menjawab. Di atas juga gitu. Ada teman Dr. Mira. Ada di sini. Ada juga dihadir di sini. Pak Aris juga lepas obat. Pak Aris juga akan menjawab nanti. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Nanti makin banyak mentor yang ada, ya WA Group-nya makin banyak. Autoimun sudah ada beberapa orang yang sembuh. Tapi kan nggak semuanya mau jadi mentor. Jadi ya kaku nggak ada dulu dengan yang lain dulu. Tapi beberapa orang sudah, Jabri saya, sembuh-sembuh-sembuh. Tapi untuk menjawab, belum mampu, Pak. Untuk menjawab, nggak bisa ngasih penjelasannya. Jadi saya ulangin lagi soal regenasi sel sebelum kita praktek merahfas. Jadi inilah keseluruhan modul kita nanti. Kalau kita regenasi sel itu dampaknya apa sih, Pak? Ya dua. Awet muda sama sehat. Saya lahir tahun 63. Jadi umur saya sebentar lagi masuk 60 tahun. Tapi tahun lalu saya tes usia saya 46. Ini usia biologis ya. Usia metabolisme. Tahun ini usia saya 45 tahun. Jadi saya 15 tahun lebih muda daripada usia histeris. Usia metabolisme itu ini dasarnya nih. Fatnya berapa, visceral fatnya berapa, dan seterusnya. Atau ada alatnya, pergi ke klinik, nanti bisa dites. Nah, untuk mendapatkan regenasi sel ini yang dampaknya adalah sehat, ya nanti pasti juga akan umurnya lebih muda secara metabolisme. Usia metabolisme. Maka disusunlah kurikulum ini. Semuanya akan kita pelajari minggu demi minggu. Nah, itulah secara keseluruhan apa yang akan kita pelajari yang perlu saya sampaikan di modul pertama ini. Nah, pelajarannya itu ada yang urut, ada yang tidak. Yang harus urut itu adalah WIMBOV 1 dan WIMBOV 2. Malam ini kita akan belajar WIMBOV 1. Sebelum WIMBOV 2, harus belajar WIMBOV 1. WIMBOV 2 itu saya ibaratkan belajar menyelam air. Menyelam. Saya akan WIMBOV 2. WIMBOV 2 itu kayak menyelam. WIMBOV 1 itu kayak berenang. Jangan menyelam sebelum bisa berenang. Nanti mati tenggelam. Karena WIMBOV 2 itu ada tahan nafas. Waktu tahan nafas saturasinya turun. Dari 100 ke 95, 90, 80, bahkan bisa 60, 70, 60. Nah, Anda saturasinya turun sampai 60. Lalu nggak bisa naik. hipoksia. Hipoksia cuma setengah menit, nggak apa-apa. 15 detik, nggak apa-apa. Justru itulah yang namanya keunikannya metode WIMBOV. Yang disebut dengan terapi hipoksia. Intermittent hipoksia. Atau yang disebutnya hipoksia WIMBOV. Di mana secara sengaja kita membuat saturasi kita turun bahkan sampai 60. Nggak bahaya, Pak. Ya bahayalah. Anda sakit COVID. Anda ada di sini yang pernah kena COVID atau temannya saudaranya waktu di rumah sakit begitu saturasi 92, pasang tabung oksigen. Pasang, pasang. 95, lepas lagi. 94, pasang lagi. 93, pasang 92, pasang, pasang. 90, buru-buru. Emergenci. Wah, susernya udah itu 90. Kita 60 nanti. Bahaya, bahaya. Bahayanya kalau dari 60 nggak naik-naik. Otak Anda rusak. Rusak. Ngeheng. Nanti sembuh dari diabetes tapi pikun. Lupa semuanya. Kenapa otaknya ngeheng. Kelamaan hipoksianya. Nggak naik-naik. Makanya kalau saya hati-hati. Saya akan minta saudara minimal satu minggu latihan bimbof satu. Sampai kapan? Sampai saturasi bisa 100. Minimal 99 atau 98. Kalau dulunya pernah kayak saya. Paru-paru. Pernah paru-paru. Dulu saturasi saya cuma 95. 94, 95. Sampai dokternya bilang, Pak Bapak ke rumah sakit deh. Cek lagi paru-paru. Nggak, sudah sembuh. Sudah lama waktu SD. Tapi sekarang saturasi Bapak 95 melulu. Tarik nafas, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. 96. Nggak tulis sama dokternya. Akhirnya tahun ini. Beli saya beli oximeter itu 6-7 tahun lalu sebelum pasak COVID. Sebelum ikut olah nafas. Karena dulu saya ke dokter Cynthia. Nganter papa mertua terapi oson. Dia jadi soal saturasi ini. Nah, oximeter ini ada yang mereknya Elipro. Ada yang Fingerhint. Yang bentuknya kayak gini. Tapi mereknya macam-macam. Kayaknya sama ini. Cuma beda merek aja. Stempelnya beda. Ini dua digit. Jadi maksimum karena dua digit. Lampunya cuma dua. Ya hanya bisa 99. Kalau yang merek UL ini udah lama juga. Udah item yang tujuh tahun lalu. Sekarang pasti udah gak ada lagi. Item yang terbaru sama. Selama mereknya UL bisa tiga angka. Berarti bisa 100%. Metode Wim Hof dua itu butuh latihan menurut saya metode Wim Hof satu. Yang hanya tarik lepas nafas. Tarik lepas nafas. Itu aja. 200 kali. Apa gunanya? Gunanya bisa secara kalau Anda masuk YouTube. Masuk YouTube ketik Wim Hof Studi. Maka nanti muncul orang metode Wim Hof dipasang alat di dada. Pasang di tangan. Bahkan Wim Hof-nya sendiri. Kalau Anda ketiknya Wim Hof Studi. Kalau Anda ketiknya Wim Hof kanker. Wim Hof autoimun. Nanti orang-orang autoimun sembuh pada kesaksian di situ. Tapi kalau Wim Hof Studi itu nanti berbagai rumah sakit atau klinik menganalisa metode Wim Hof menjelaskan secara ilmiah. Di mana orang dicek pH darahnya. Naik. Nah kalau saya dan saudara mengajak saudara tidak cek pH darah. Mesti ke lab kan. Ke prodiah tiap hari ya susah. Maka saya minta Anda beli pH meter. pH meter betul tidak ada. Adanya pH meter buat cairan. Semua cairan ya kalau Anda penggiat ekoensim saya dulu punya pH meter karena menjadi peketua nasional ekoensim nasional. Ada ekoensim Nusantara ada enzim bakti ada ekoensim jaga bumi dan lain-lain. saya ekoensim nasional. Maka punya pH meter buat ekoensim. Ini bisa juga buat urin. Kuning satu desimal merah dua desimal. Ada lagi yang lebih canggih lebih mahal lagi. Ini cuma 40 ribuan 50 ribu. Yang harganya lebih mahal lebih bagus. Ngecek apa? pH urin. pH urin berbeda dengan pH darah. Karena urin itu kan limbahnya hasil metabolisme. Pasti lebih asam. makanya orang bangun tidur pH urin rendah. Tapi kalau ada pH bangun tidur bisa tujuh. Yang menarik orang kanker, minyum, kista, diabetes, suruh kencing, pH-nya dites pagi hari, majoritas di bawah enam. Makanya omorbid virus. Tapi olah nafas, dari lima jadi enam, enam jadi enam setengah, enam setengah, jadi tujuh. Maka dengan diukur ini, saya ikut olah nafas Pak Jarod enak, enak itu sugesti, rasa. Kenapa enak? Bener loh, pH saya sekarang sudah tujuh Pak Jarod, begitu ya. pH saya sudah enam setengah, dulunya enam, latihan terus, sampai pH-nya bisa tujuh. Kalau pH urin tujuh, pH darahnya jangan-jangan sudah 7,3 atau 7,5, itu ideal. Saya sering menggunakan ilustrasi, nyuci baju, air yang dibuang itu kencing, air yang di tempat cucian itu darah, kira-kira gitu ya. Pasti air buangannya lebih kotor dong. Tapi kalau bilas sekali, dua kali, tiga kali, empat, lima kali, sampai lima kali, sudah bersih, tambah lagi enam kali. Nanti air bersih, buangannya juga bersih. Kalau buangannya bersih, disananya pasti bersih. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pH urinnya tujuh, sudah pastilah darahnya juga sekitar 7,3. Kemungkinan besar pH urin lebih rendah. Tapi jangan kaget, begitu olah nafas, pH urinnya bisa 8,5. Darahnya berapa itu? Darah itu stabil. Untuk menjaga stabil, diambil apa yang harus dibuang, disaring lewat ginjil, lalu dibuang. Jadi nanti kalau pH urinnya 8, nggak lama lagi pasti akan turun lagi. Tapi kalau sering latihan, bisa stabil pH urinnya. 7,3, 7,5, sama dengan pH darah tanpa minum sodium dekarbonate. Buang itu sodium dekarbonate. Nggak perlu lagi. Nggak perlu minum air alkali, minum air biasa saja. Tapi kita punya pH tubuh 7,3, 7,5. Ada video yang dokter 7 pH 7,3, 7,5. Kanker minyum kisah 3 bulan mati. Itu dokter yang ngomong. Saya potong aja videonya, tak broadcast. Dan ternyata juga beberapa orang minyum kisah kanker. Yang angkatan pertama, saya sudah terima beberapa WA. Pak, tumor saya keras, sudah mengecil. Saya tinggal menunggu aja yang nggak jadi kemo sama nggak jadi radiasi. Kalau yang belajar sama orang lain, saya baru 3 bulan ngajar, 4 bulan sekarang angkatan pertama. Gavrila, Ibu Titik Uspa, itu kan nggak kemo, nggak radiasi. Olah nafas aja, plus juga makan sehat. Jangan lupa ya, olah nafas nggak bisa, nggak nyanda. Makan sehat. Nggak jadi kemo, nggak jadi radiasi. 2 tahun kemudian di PET scan, bersih. 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 Bahkan di waktu kemo sebelum-sebelumnya, udah mungkin mandul, udah hamil punya anak. Jadi, ada kasus-kasus seperti itu. Apakah kita juga bisa? Tergantung, seberapa konsisten kita latihan, seberapa konsisten kita mau makan sehat. Wah, mahal Pak. yang mahal itu kalau sakit, sehat itu murah. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, kita beli HP aja, 10 juta dibayar. Tes DNA, 8 juta seumur hidup. HP 5 tahun, nggak rusak. Jadi, mahal apa nggak itu tergantung pola pikir kita. Kalau Anda punya mobil, punya emas, ya dijual aja. Untuk tes DNA, dipakai seumur hidup, sejak hasilnya keluar, makannya tepat 99,99 akurat yang namanya tes DNA, itu nggak ada melencengi, nggak ada salahnya. Ya, kecuali ada kesalah sampel. Dan jangan kirim sampel yang salah ya. Ibunya bayar, anaknya yang sampel dikirim. Ketahuan nanti ini sampel dari usia berapa. Ketahuan, laki atau perempuan. Indonesia ini bapaknya daftar, istrinya yang ditesin sampelnya. Ini daftar laki-laki, ini sampel perempuan, ini ketahuan. Jadi, kan bisa dibohongin. ketahuan perempuan apa laki-laki. Oke, balik lagi ke olah nafas. Jadi, kita akan olah nafas metode Wim Hof. Satu dan dua. Malam ini satu saja. Modul kita ada berapa? Metode olah nafas yang saya ajarkan, ada banyak. Jadi, secara teknis, ada Wim Hof satu, ada Wim Hof dua. Lalu ada water breathing, ada whiskey breathing, ada coffee breathing, ada olah nafas segitiga. Ini kalau secara teknis cara bernafasnya. Waktu kita water breathing, kita sambil body scan. Waktu olah nafas segitiga, sambil healing terapi. Nanti healing terapi, sambil kayak olah nafas water breathing, juga nggak apa-apa. Jadi, itu tekniknya. Tapi nanti muatannya, sambil olah nafas water breathing atau segitiga, kita inner healing. Kita self-image terapi. Karena itu masuk olah hati, olah pikir, olah rasa. Tapi olah hati, olah pikir, olah rasa, sambil berolah nafas. Nah, olah nafas ini alirannya banyak di dunia ini. Yang pasti Wim Hof sendiri, modulnya banyak. Wim Hof satu, Wim Hof dua, ice breathing, sama mind focus. Tapi cari metode Wim Hof yang modul main focus ini susah. Karena nggak di-upload di YouTube. Karena itu modul yang berbayar. Makanya, yang saya ajarkan, Wim Hof satu, dua. Nah, main focus ini sebenarnya sama, serupa dengan modulnya Bayteco, modulnya John Kabat-Sin. Nah, apa ini? Ini beda banyak tapi ini ya. Kalau Bayteco, John Kabat-Sin, Patricia Garbang, dan berbagai aliran meditasi, itu mirip. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulut ditutup. Ada yang pakai lidahnya bentok kelangit-langit, ada yang tangannya begini. Itu nanti kita bahas. Nah, sekarang Wim Hof ini beda banget. Bedanya apa? Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Nanti haus dong, Ya minum aja. Kalau Bayteco, atau nanti meditasi, modul tiga, nggak boleh buka mulut, nanti keluar air. Iyalah. Basah. Maka kalau olah napas Wim Hof ini, nanti pasti haus. Tapi kalau malam begini, bagus. Nanti malam tidur, jam sepuluh sampai jam lima, nggak pakai kencing. Uap airnya udah keluar, sambil pelan nafas. Belum lagi ngantuknya. Nah, Wim Hof satu, itu gampang banget. Cuma tarik, pakai hidung, nariknya yang boleh kenceng. Begitu kencengnya, sampai di sini agak bergetar. Begitu boleh. Sampai agak ngempes, kalau bisa lihat hidung saya. Begitu boleh. Kalau sakit, nggak sampai sekuat itu nggak apa-apa. Boleh nafas dada, boleh nafas perut, boleh nafas kombinasi. Perut dulu, baru dada. Di WA Group, saya post, nanti tiga macam. Nafas dada, duduk begini, nafas perut, saya sambil tiduran, itu saya post di WA Group. Nanti saya post link-nya. Atau sudah ada yang WA Group yang sudah saya post, nanti tinggal di simak. Bagaimana saya nafas perut sambil tiduran, tangan ngablak-ngablak terbuka. Atau sambil duduk bersilah dan tangan terbuka, taruh di atas paha. Kalau tangan ini wajib. Tangan nggak boleh begini. Anda begini, nafasnya pendek. Begini, nafasnya panjang. Jadi kalau olah nafas, tangan terbuka. Mau begini boleh. Ini nggak esensi menurut saya. Nggak usah. Wim Hof tarik lewat idung, keluar lewat mulut. Termasuk nanti Wim Hof dua. Wim Hof satu, cuma tarik 200 kali. Makin lama, nariknya makin pelan, buangnya makin pelan. Udah, 200 kali. Cuma begitu. Jangan bilang cuma. Nanti ada yang geringingen, ada yang kesemutan, ada yang pusing, ada yang nggak sanggup. Saya nggak kuat, Pak. Cuma bisa 50 kali. Udah. Makanya cuma. Cuma. Bukan cuma. Ada yang kayak badannya digebuki. Jadi kalau Anda pusing, ya berhenti. Kalau metode dua, pusing itu normal. Karena saturasi 60. Kalau sekarang ini nggak akan pusing, harusnya. Kalau pusing, Anda berhenti. Karena ini saturasi naik, 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 naik. Kita akan coba 200 kali ya. Kalau yang punya oximeter, coba dipasang. mencapai 100 itu pada hitungan yang keberapa. Karena nanti saya akan bilang, 25, 50. Jadi kira-kira aja. Antara 25, 50, atau 50, 75, atau antara 75 sampai 100, Anda boleh pasang oximeter metode Wim Hof. Nanti metode Baiteko, metode John Kabat Sin, saturasinya oximeter disimpan aja dulu. Karena kita akan lebih fokus pada perasaan. Kalau sudah beli pH meter, sebelum latihan, uang kencing, urinya dites berapa? Selesai latihan, dites lagi urinya berapa. Tujuannya apa? Teman-teman bisa membuktikan dirinya sendiri. Wah, saya dari 6,5 naik dari 6,8. Saya dari 6,5 jadi 7. Saya dari 6,5 jadi 7,5. Bisa. Tergantung seberapa sungguh-sungguh atau seberapa lama. Jadi, saturasinya naik. Kalau Wim Hof ini, pH-nya naik. Itu dijamin. Dari saturasi dan pH yang naik ini, dampaknya banyak. Nanti sambil jalan, sambil dijelasin. Tapi yang pasti, saturasi naik, dan pH-nya naik. Apa yang akan dirasakan waktu Wim Hof I? Pertama, geringingen. Itu kalau nanti kesemutan. Tangan kesemutan, pipinya kesemutan, kepalanya kesemutan, badan kesemutan, perut kesemutan. Itu normal. Jalan terus saja kalau kesemutan. Kalau pusing, berhenti. 100 kali pusing, berhenti. 50 kali pusing, berhenti. Sampai nanti mampu 200. Jadi kalau hari ini 50 pusing, stop. Besok 50, besok 60, besok 70, besok 80, sampai bisa 200. Anda siap Wim Hof II. Kalau belum, Wim Hof II-nya boleh, tapi nanti bahannya 30 detik, 40 detik. Ingat, Wim Hof II kayak menyelam. Wim Hof I kayak berenang. Belum bisa berenang, jangan menyelam. Nanti ada masalah, jangan menuntut saya. Wah, malpraktek ini. Saya masuk rumah sakit gara-gara Wim Hof II. Wim Hof I nggak akan masuk rumah sakit. Paling Anda pusing, paling Anda berdebar-debar, begitu selesai, normal lagi. Karena metode Wim Hof ini menaikkan pH, menaikkan saturasi. Ada yang pusing, kenapa? Mungkin selama ini nggak biasa alkali. Lalu tiba-tiba otaknya alkali, bisa pusing, yaudah berhenti. Tapi itu pusing yang tidak berbahaya. Oke, kita langsung praktek. Setelah itu nanti saya akan menjawab pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, sudah ada. Pas saya punya kertas indikator, boleh pakai kertas lakmus. Kalau pakai pH meter, asal ngerti caranya kalibrasi. Dikalibrasi dulu. Kalau pakai pH meter digital, kertas lakmus, asal nggak buta warna. Pakai kertas lakmus. Anak-anak mulai umur berapa, boleh. Asal bisa ikutin. Paling apa lama aman, 10-12 tahun udah bisa. Waktu posisi tarik nafas, buang up. Apa bisa dalam keadaan berdiri? Bim Hof I nggak apa-apa. Wim Hof II nggak boleh. Wim Hof II, saturasi 70, geliung, berdiri, jatuh. Nyetir mobil, berenang, tenggelam, karena bisa pingsan juga. Wim Hof II itu kayak, kalau ini berenang itu menyelam. Wim Hof I, Anda boleh sambil jalan kaki. Yang penting kalau sambil jalan, ritme jalan kakinya, sama dengan tarik nafasnya. Empat langkah tarik, empat langkah keluar. Lima langkah tarik, lima langkah keluar. Konsisten, yang sama. Jadi nggak boleh jalan pelan, jalan cepat. Anda mau bakar lemak, jalan cepat. Pelan lagi, cepat. Banyak lagi, gula darah turun. Tapi itu nggak bisa sambil olah nafas. Karena nafas jadi nggak teratur. Padahal olah nafas itu adalah keteraturan nafas. Nah, keteraturannya itu masih bisa juga, kalau Bim Hof I ini, tarik, lepas, nanti makin lama makin pelan. Tarik, lepaskan pelan-pelan. Tarik, karena kalau langsung pelan-pelan ada yang nggak kuat. Kayak narik nafas itu sempat kuat empat detik, kuat lima detik. Nanti lama-lama Anda kuat, nariknya itu dua belas detik. Tarik nafas. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Anda boleh kalau mau sambil gerakin tangan. Waktu tarik nafas, begini, buang nafas, lepas karat. Tarik nafas, itu boleh saja. Nggak harus. Kalau nanti yang metode body scan, inner healing, nggak boleh. Tangan bergerak-gerak. Tangan tertutup, terbuka, diem, tutup mata, nggak boleh buka mata karena kita konsentrasi dengan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Rebof dua ini buka mata boleh. Daripada tutup mata lalu lieng atau pusing, buka mata. Kesemutan juga akan berkurang kalau kita buka mata. Jadi, metode satu, kita boleh buka mata, pasang oximeter, lihat oximeternya. Nanti selebihnya saya akan baca setelah selesai. Olah nafas ini apa bisa mengeluarkan batu empedu? Nggak bisa. Jadi, olah nafas bukan obat, tapi terutama tadi, dalam rangka regenerasi sel. Jadi, kalau misalnya pankreasnya rusak, pankreasnya sembuh, diabetes sembuh. Tapi kalau batu empedu, udah berupa batu, tindakan medis harus. Kalau batu nyawa bisa keluar, mungkin kayak minum kecibeling, lebih kuat. Sedangkan olah nafasnya, membantu proses, karena metabolisme jadi bagus. Tapi, olah nafas bukan pengobatan, misalnya kayak gatel, karena bakteri. Kulit gatel, ekoenzim, udah diolas ekoenzim aja, selesai. Kutil mata ikan aja, saya lepas. Sakit eksim, nggak bisa olah nafas. Sekarang itu kan bakteri, mikroba. Mikroba dilawan dengan mikroba. Ekoenzim itu mikroba baik. Mengalahkan mikroba jahat. Beberapa penyakit, pakai ekoenzim sembuh. Tapi ya, nggak semuanya. Kalau kayak autoimun, gimana? Nggak masuk logika. Walaupun kadang-kadang di grup-grup gitu juga ada yang ekstrim. Kayak mendewakan ekoenzim, lalu dipakai obat, segala macam penyakit. Ya, sudah lah. Anda tetap pakai akal sehat. Kalau belajar-belajar begitu, kadang-kadang ada mentor, ada orang yang kayak istilahnya, yang mendewakan ekoenzim. Tapi karena ekoenzim itu secara ilmiah, ada yang negatifnya, dan ada fitokimia, ada asam organik, yang pasti adalah mikroba baik. Maka bisa dipakai untuk desinfektan. Itu ilmiah. Saya bawa ke lab IPB, ekoenzim, encerkan seribu kali, saya minta mereka menguji percentage kill, kayak coefficient V0. Dan hasilnya, kalau coefficient V0, 4. Kalau percentage kill, 100% dalam 10 menit dengan pengencaran seribu kali. Itu kan ilmiah. Ekoenzim sebagai desinfektan, itu ilmiah. Tapi kadang-kadang kan teman-teman ini banyak mencoba-mencoba sesuatu yang tidak ilmiah, nah itu serbunya karena ekoenzim atau sugestinya, saya nggak tahu. Tapi itu terjadi di masyarakat. Kalau olah nafas, demikian juga. Tentu olah nafas menyembuhkan beberapa penyakit, tapi ada landasannya. Kayak misalnya kedengan autoimun, keseimbangan hormonal, itu nanti akan saya jelaskan pada dasar teorinya. Tapi kalau sampai kayak patuh ginjel, sakit gigi, susah. Menghubungkannya susah. Itu mungkin sebuah sugesti yang menyembuhkan. Tapi olah nafas menyembuhkan apa? Kalau menurut saya, nggak. Jadi bukan dewa, bukan obat dewa. Atau saya baca lagi, saya sudah ikut olah nafas dua minggu, hari ini tiga kali, sore Wimpov, tiga rit, langsung pas beres, langsung berdiri, kayak mau jatuh. Wimpov dua, tiga rit. Hari ini tiga kali. Karena begitu beres, nggak nafas, itu dia harus nafas, relaksasi. Walaupun sebentar aja nafas, relaksasi. Terutama Wimpov dua kan pakai, makanya kalau punya oximeter, ya paling nggak nunggu sampai saturasinya balik 99-100, baru berdiri, baru jalan. Kalau nggak, jangan-jangan saturasinya masih rendah, masih geliang, berdiri, jatuh. Makanya kalau masih kesemutan, kakinya digerak-gerakit. Terutama kalau Wimpov dua. Wimpov satu pun kalau kesemutan, nanti kakinya digerak-gerakit. Bahkan sambil keringin, Anda boleh begini, sambil olah nafas terus. Kalau mau 200 kali, 100 kali keringin. Anda mau begini-begini, nggak apa-apa. Jalanin terus. Kalau nggak kuat, ya berhenti. Kalau nggak kuat, tapi keringin itu kan nggak bahaya. Bahaya kan pusing. Kalau pusing, berhenti. Kalau berat badan terus turun, masa otot hilang. Takut makin kurus. Olah nafas nggak bikin gemuk, nggak bikin kurus. Tapi kalau olah nafasnya ekstrim, bisa. Ekstrim itu, tapi bukan metode ini ya. Kayak coffee breathing, whiskey breathing yang ekstrim. Itu bisa. Olah nafas sampai nafasnya dibikin tersengal-sengal. Jadi gini, orang treadmill, pulsa denyur jantungnya naik. Kita bernafas seperti orang sedang treadmill, denyur jantung kita betul-betul kayak orang treadmill. Kita berkeringat seperti orang treadmill. Itu nanti bisa bakar lemak. Kalau bakar lemak, ya akan makin kurus. Tapi kita nggak akan masuk di metode yang seperti itu. Saya tidak akan mengajarkan sampai metode seperti itu. walaupun saya mendapat teori, tapi yang penting jaga pulsanya. Jadi misalnya gini, Anda aerobik, Anda gemuk, gimana supaya kurus? Ya bakar lemak. Supaya bakar lemak gimana? Ya kalau ikut program yang otomatis saja, pencet saja di treadmill-nya itu. Program aerobik bakar lemak. Ceklek. Dia kenceng. Pelan lagi. Dia kenceng. Kenapa kenceng? Supaya denyur jantungnya di atas 220 dikurangi umur kali 0,7. Itu batas bawah. Pulsa aerobik. Maksimumnya 220 kurangi umur kali 0,8. Nah itu batas. Itu kalau pulsa aerobik, denyur jantungnya, 130. Begitu kan. Itu nanti lemak kebakar. Ya kalau gemuk, harus mencapai itu. Kurus. Tapi gulanya tinggi. Harus di bawahnya batas bawah aerobik. Karena batas bawah aerobik ini sampai batas atas, lebih dari batas atas, bahaya untuk jantung. Tapi di bawah batas bawah, lemak belum kebakar. Nah orang gulanya tinggi. Tapi udah kurus. Lemaknya udah habis. Merosot terus gulanya karena diet. Lemaknya dibakar terus. Gak makan karbo. Mana energi? Kalau orang gak makan karbo. Karbo. Gak makan karbohidrat. Energinya dari mana? Lemak kan keton. Lemaknya dibakar. Kurus lah pasti. Olahraganya, jangan sampai pulsanya di atas batas bawah aerobik. Sama juga kalau olah nafas, jangan sampai dan jantungnya di atas batas bawah. Tapi gak akan. Batas bawah pulsa aerobik itu kan sekitar 120. Anda olah nafas itu naik-naik paling sampai 110. Bahkan Anda yang cukup stabil, di bawah 100. Udah lemak, gak akan kebakar dengan olah nafas. Kalau mau bisa. Ada tekniknya mengatur olah nafas, seperti nafasnya orang aerobik, denyut jantungnya mengikutin, lemaknya dibakar. Itu bisa. Memang olah nafas itu hebat banget. Anda mau ngapain aja, kita bisa atur pakai nafas. Mau denyut jantung cepat, mau denyut jantung telan, mau naik denyut jantung, mau nurunin darah tinggi, darah rendah itu bisa diatur. Tapi kalau olah nafas, paling gak sampai 12 modul nanti, nanti kalau ada yang mau. Nanti saya akan ajarkan yang untuk menurunkan dan meninggikan denyut jantung. Itu nanti ada modul sampai di situ. Sekarang olah nafas, pagi ini, malam ini, kita olah nafas, BIMHOF. Satu, sangat efektif untuk saturasi dan pH. dampak sampingnya boleh dikatakan tidak ada dampak samping yang negatif, kecuali rasa keringkingen. Oke, olah nafas sama, bicara sama. Bicara terus begini, ya haus. Kenapa? Bermicara kan mengeluarkan uap air. Sama juga olah nafas, nanti 20 menit, 19 menit. Pasti akan haus. Gak apa-apa, haus ya minum aja. Oke, kita akan mulai. Sekarang praktek, 20 menit, sehingga kita selesai. 20, 30. Saya akan cek saturasi, saya mulai agak rendah, 97. Tapi benar-benar, dulu saya biasanya 95. Nanti saya 100 di hitungan keberapa, penyut jantung 96. Ini 98. Emang fluktuatif ya. Saturasi jarang yang stabil. Tapi fluktuatifnya itu ya, misalnya saya 97, 98, 97, 98. Ngomong terus, olah nafasnya jadi gak bagus. Nafasnya gak teratur, 97. Pelan-pelan, 98. Nanti kita lihat sama-sama, mencapai 100 itu ditarikan yang keberapa. Teman-teman juga yang punya oximeter, mulai mengamati diri sendiri, mencapai 100, kalau alatnya jual, alatnya lain hanya 2 digit ya, ya paling 99. Kita mulai ya. Saya juga praktek. Ya, kita akan mulai olah nafas metode dasar 1. Ada yang menyebut olah nafas anti-COVID. Saya sebut di sini olah nafas imun booster. Iya, biar lebih keren. Kita akan mulai. Siap, siap. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil lewat hidung Lepaskan Ambil kuat-kuat Lepaskan Hisap oksigen Lepaskan Hidup oksigen Lepaskan Ambil nafas Lepaskan Ambil obat Saya sehat Nafas kehidupan Saya sehat Ambil obat Saya sembuh Nafas menyehatkan Itu pasti Ambil nafas Lepaskan 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 Lepaskan. Bisa dilihat. Ambil nafas. Saturasi saya 100. Lepaskan. Ini 3 digit. Ambil nafas. 100 persen. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 25 kali. Ambil O2. Buang CO2. Ambil O2. Buang CO2. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Saya sehat. Itu pasti. Sambil nafas. Lepaskan. Saya sehat. Itu pasti. Saya sehat. Saya sembuh. Saya sehat. Itu pasti. Saya sembuh. Itu pasti. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Menter cuma 2 digit. Lepaskan. Ya 99. Ambil nafas. Ini 3 digit. Ya 100. Lepaskan. Sedikit lebih pelan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil oksigen. Ambil oksigen. Buang CO2. Ambil kuat-kuat. Lepaskan. Mulai ambil dalam-dalam. Lepaskan. Bisa ritme lebih pelan. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas dalam-dalam. Lepaskan. Ambil nafas. Lima puluh kali. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil O2. Buang CO2. Ambil oksigen. Buang CO2. Tarik lewat hidung. Buang lagi. Ambil nafas. Lepaskan. Saya lebih pelan. Lepaskan. Ambil nafas dalam. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Nikmati oksigen. Lepaskan. Nikmati oksigen. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Ambil oksigen. Lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas kuat-kuat. Lepaskan. Lepaskan. Ambil nafas. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Sedikit lebih pelan. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Oksigen. Ambil oksigen. Saya sembuh. Ambil oksigen. Ambil oksigen. Ambil oksigen. Ambil nafas. Lepaskan. Lepaskan, nafas dari Tuhan, menyempurkan, ambil nafas, 75 kali, makin pelan, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, ambil dalam-dalam, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, nikmati oksigen, gratis dari Tuhan, ambil obat, hisap kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, hembuskan, tarik lewat hidung, lepaskan, tarik lewat hidung, buang lewat mulut, tarik lewat hidung, buang lewat mulut, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, nafas dari Tuhan, menyehatkan, nafas dari Tuhan, menyembuhkan, ambil nafas, lepaskan, saya sehat, itu pasti, saya kuat, itu pasti, saya sembuh, seratus kali, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, saya sehat, ambil nafas, saya sembuh, ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, hembuskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, saya sehat, itu pasti, saya kuat, itu pasti, saya sehat, itu pasti, ambil nafas, lepaskan, hisap dalam-dalam, hembuskan, oksigen menyembuhkan, luar biasa, oksigen menyehatkan, menakjubkan, menakjubkan, oksigen dari Tuhan, menyehatkan, obat gratis, olah nafas, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, 125, ambil nafas, jangan bosan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, saya akan lebih pelan, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, tarik dalam-dalam, lepaskan, lepaskan, saya akan lebih pelan, lepaskan, bagian terakhir, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, tarik kuat-kuat, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, hisap lagi, lepaskan, ambil nafas, 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 150, bagian terakhir, saya akan lebih pelan lagi, ambil nafas, lepaskan, 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 ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, saturasi 100, saya sehat, ambil nafas, lepaskan, 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 ambil nafas, 175, bagian terakhir, lebih pelan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas dari Tuhan, sehat, sembuh, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas dalam-dalam, lepaskan, ambil dalam-dalam, Lepaskan, ambil dalam-dalam, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas, lepaskan, 190, ambil nafas, penutupan, lepaskan. Ambil nafas, pelan-pelan, lepaskan, ambil nafas, pelan, lepaskan. Ambil nafas, pelan-pelan, lepaskan. Ambil nafas, pelan-pelan, lepaskan. Ambil nafas, pelan-pelan, lepaskan. Ambil nafas, sedikit lagi. lepaskan ambil nafas pelan-pelan lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas yang terakhir 200 kali pelan-pelan lepaskan boleh tutup mata masih boleh pelan-pelan matanya dibukanya pelan-pelan kalau dari tadi buka mata ya harus pelan-pelan ya dari buka mata bisa dilihat saturasi saya masih 100 terus tapi oximeter yang sini ya 99 memang lampunya cuma 2 gimana mau 100 jadi ini pentoknya 99 ini pentoknya 100 dulu di awal latihan 6 bulan yang lalu saya sudah 200 kali gak bisa 100 dengan alat yang sama karena dulu saya paru-paru paru-paru saya gak bagus 7 tahun sakit paru-paru maka PH saya 95 94 95 96 95 lagi tadi 25 kali udah 100 tapi masih berubah-ubah 99 100 99 100 begitu 50 kali sampai selesai hampir 100 terus sekarang 99 lagi kalau saya tarik nafas lagi sebentar itu waktu keadaan 100 lagi ya oke saya gak tunjukkan biar saya jelasin ya nah nanti saya tarik nafas terus tapi paling tidak tadi 25 kali saya udah 100 ya makanya ada yang nanya saya waktu belum mulai latihan Pak satu rahasia 100 kan cuma berapa detik mana bisa sehat ikut latihan saya tunjukin gitu ya kadang kalau di kelas yang lain kan mentornya cuma ngasih apa-apa tarik lepas mentornya gak pasang oximeter jangan-jangan dia gak 100 kalau saya bercanda begitu kalau saya pasang nih bisa lihat gitu kan 100 gitu ya nah ada juga yang pusing karena saturasi 100 tuh ini kalau teman-teman ya mau 30 menit lagi boleh sekarang juga boleh cek pH urin pasti naik sebelumnya berapa sesudahnya berapa kalau tadi gak ngetes sekarang ngetes ya gak tahu naik apa enggak kalau tadi sebelum olah nafas ngetes setelah olah nafas ngetes makanya di grup kan saya pernah post ya tapi itu posting saya forward dari Instagram saya nah di Instagram saya itu ada catatan berlembar-lembar satu halamannya sendiri itu 8 hari apa 10 hari kalau lengkapnya sampai saya 3 bulan selama 3 bulan saya mencatat pH urin saya sehari saya nyatat sampai 10 kali 8 kali jadi tiap kali kencing saya tes kenapa? dulu pH saya dibawa 6 jadi bangun tidur itu 5,5 5,8 itu pH urin naik 6,2 turun lagi 6 naik 6,2 olah nafas lagi naik 6,5 turun lagi 5,5 waduh tapi lama-lama bangun tidur sekarang 7 gitu gak pake itu sodium karkonat selamat tinggal gitu kan sehat tanpa obat beneran nah maka saturasi akan naik naik sampai nanti saturasi bangun tidur di atas 7 kalau makanya yang menyukis tak kanker metode BIMBOV 2 pagi hari sebelum sarapan 2 jam sekali 3 jam sekali paling tidak kalau ada kerja medium kista kanker diabetes sampai pH-nya di atas 7 kerja Pak saya Pak sebelum berangkat kerja bangun tidur BIMBOV 2 3 rit besok 4 rit besok 5 rit sampai bisa 12 rit lalu jam 9 jam 10 coffee break yang lain minum kopi Anda olah nafas minum air putih aja lalu olah nafas dapat 10 menit lumayan 100 kali makan siang bisa metode 1 100-200 kali kayak begini cuma 18 menit periksa pH-nya lagi pulang kantor macet oke olah nafas di kantor dulu bisa minggu 2 kalau belum makan sampai rumah nanti makna tadi saya penguap berkali-kali emang ngantuk secara teori dalam kelompok kabat sin whisky breathing bikin ngantuk tapi kalau orang yang kenal Wim Hof karena ada orang yang belajar di kabat sin gak belajar Wim Hof maka di kelompok yang kabat sin nanti saya ajarkan juga itu whisky breathing bikin ngantuk tapi kenyataannya metode 1 ini kalau saya sendiri lebih bikin ngantuk tadinya menguap berkali-kali tapi selesai begini menguapnya hilang tapi kalau habis ini saya tidur jam 9 saya bisa tidur jam 9 dulu saya susah saya kerja bisnis saya ekspor dulu 92-90 tahun 90-92 saya kerja di Astra ekspor jadi bayernya bangun tidur disini udah jamnya tidur saya harus baca masih pakai faximele jadi saya 8 tahun ekspor itu tidur saya kacau karena saya tidur bangun jam 2 jam 3 8 tahun begitu gak ekspor lagi sudah kayak orang insomania gak bisa tidur sebelum jam 1 malam jam 12 malam sekarang saya mau tidur jam 8 malam bisa olah nafas aja metode 1 tidur mau tidur jam 8 bisa mau tidur jam 9 bisa jam 9 jam 4 bangun tidur jam 8 jam 3 bisa bangun bangun langsung kencing bangun olah nafas lagi sambil di tempat tidur peluk guling metode viski tidur lagi makanya insomania itu paling gampang sebulan juga sebulan saya bingung ada WA group 20 21 atau di bawah 20 angkatan pertama pak insomania bisa sebulan ketahuan ikut latihan ikut latihan dapat lepas obat jadi olah nafas lepas obat tidur kalau obat tidur lepas aja langsung kalau diabetes jangan diabetes bertahap jangan sampai gula ada fluktuatif lalu kolesterolnya pas tinggi kena gula tinggi kental setruk jadi kalau lepas obat diabetes pelan-pelan maka ada WA group diabetes nanti saya akan ajarkan di WA group diabetes cara bertahap lepas obat yang aman udah pokoknya saya itu maunya aman jangan ambil risiko yang minum obat dokter kolesterol asam murah diabetes tetap minum aja dulu sambil dipantau terus gulanya tiap hari tiap hari kalau urin boleh tiap 2 jam sekali pokoknya kencing tes kencing tes jadi kalau yang minum kista kanker diabetes pH masih di bawah 7 3 jam sekali olah nafas sampai nanti pH-nya di atas 7 kalau yang yang kemo yang diet yang kanker minum kista itu paling minimal 3 bulan itu pH di atas 7 jadi tiap 2 jam sekali olah nafas metode mana yang dipelajari aja baru metode 1 ya metode 1 tiap 3 jam udah belajar metode 2 metode 2 pagi hari 2 jam sekali metode 1 nanti belajar metode 3 nah baru ada kombinasi jadi tapi jumlah itu sering perlu supaya pH-nya turun naik lagi pH-nya turun naik lagi kalau orang minum kista kanker mau bunuh kanker sel kanker itu mati kalau pH-nya di atas 7,3 jadi penting sekali pH dan pH-nya naik bukan karena minum air alkali atau minum sodium bicarbonat karena metabolismenya diperbaiki karena begitu saturasinya naik pH-nya naik itu sebanding naiknya ya Anda ketik di YouTube Wim Hof Study nanti ada Wim Hof ada murid-muridnya ada universitas di Australia di Amerika orang olah nafas dipasang alat di rumah sakit yang dicak pH darah bukan pH urin pH darahnya naik nanti pas Wim Hof metode 2 saya tunjukin potongan YouTube-nya atau yang tadi pagi Wim Hof 2 karena ketuker yang Wim Hof 2 malam pagi itu saya sudah tunjukin nanti tak post di grup saya belum post di YouTube saya belum post dimana saya kasih cuplikan YouTube sebuah penelitian di rumah sakit tentang orang yang berolah nafas Wim Hof dan diukur pH darah dicek pH darahnya dimonitor saturasi dimonitor bahkan ada yang orang dimasukkan ke MRI untuk dilihat otaknya waduh saya makin belajar seperti itu makin gunanya olah nafas bukan cuma saturasi dan pH hemoglobin naik otak aktif tikun bisa hilang insumania sembuh makanya autoimun sembuh juga banyak hal yang bisa sembuh tapi masih konsisten dan tidak punya tidak hanya ingat tadi yang regenerasi sel tadi itu tidak hanya olah nafas olah nafas itu hanya satu dari yang lain yang harus dilakukan olah hati olah pikir body stretching terus ada deep sleep mesti enzim cukup orang sekarang ini sayurnya masanya banyak salah sayur dipanasi kalau istilahnya dokter elizabeth jubrata itu makan sampah sensasi sayur sampah dimakan gimana sih kalau elizabeth jubrata Pak Bawaruntu itu juga mengajarkan cara masak yang benar suhunya berapa manasinya berapa air mendidih baru sayur dimasukkan segera diangkat kita sampai enzimnya gak rusak mineral memang gak rusak vitamin C rusak apalagi enzim makanya kita butuh enzim kalau sayurnya makan di luar ribet Pak kalau masak sendiri saya makan pagi di kantor makan siang di kantor sering traveling yaudah minum klasik enzim jadi kita dapet enzim dari klasik enzim atau dari juice pro juice pro kan buah diambil buah juga ada enzimnya memang klasik enzim enzim dari mana kalau gak dari buah klasik enzim fitokimia dari mana kalau bukan dari buahnya jadi buah mengandung fitokimia mengandung enzim di ekstrak lewat metode fermentasi sambil gulanya di fermentasi kenapa setahun supaya alkoholnya juga habis karena anaerob jadi berbeda sama-sama fermentasi bisa menghasilkan alkohol bisa zero alkohol tergantung bakteri apa yang digunakan dan fermentasinya aerob atau anaerob itu bisa mengendalikan atau pakai stutter kayak promik misalnya gitu atau tempace atau tempace itu pakai stutternya malah kulit nenas yang ada di situ jadi ada banyak produk fermentasi senang kita belajar mengenai probiotik dan prebiotik nah itu juga dibutuhkan supaya terjadi regenerasi sel jadi maksimal regenerasinya karena regenerasinya karena dikombinasi antara olah nafas dengan nutrisi dengan neolosaya dengan psikologi dan memang di Conggabatsin sama di Wimfor itu modulnya begitu olah nafas itu terkait dengan olah pikir olah hati olah rasa kalau cuma Bimfor 1 Bimfor 2 gimana gulanya mau selesai nanti pasti akan mengalami glukogenesis gulanya masih fluktuatif karena tidak olah pikir olah rasa makanya dalam modulnya John Kabat Sin malah gak ada yang kayak Wimfor orang diabetes sembuh juga orang autoimun sembuh juga saya pikir kalau kita kombinasi terutama Wimfor ini sangat spektakuler di dalam menaikkan pH dan saturasi itu fantastis banget saya udah coba olah nafas yang misalnya John Kabat Sin pH-nya gak naik banyak-banyak tetapi ketenangan jiwa ketenangan batin gak dapet di Wimfor 1-2 Wimfor ada mengenai ketenangan batin namanya mind focus Wimfor mind focus itu modulnya kayak meditasi kayak John Kabat Sin tapi saya tidak akan menyebut itu dari Wimfor karena yang saya ajarkan dari John Kabat Sin oke akan saya baca lagi kalau masih ada pertanyaan Pak berapa kali Wimfor 1 ini oke tadi saya katakan bisa 2 jam sekali bisa 3 jam sekali tergantung kesagiaan menggunakan nafas perut dada atau apa terbaik bukan terbaik tergantung kondisi orang ada masalah paru-paru nafas paru-paru lebih bagus orang ada masalah pencernaan nafas perut lebih bagus karena nafas perut itu tanpa sadar itu sambil menekan-nekan perut organ-organ pencernaan yang bekerja diafragma bawah kalau nafanya panjang perutnya dulu nanti di kalau mau lihat di Youtube saya itu yang Wimfor namrit yang waktu saya dari Bali saya pas lagi di Uluwatu itu saya duduknya di samping saya peragakan nafas perut dulu maju lalu dada diangkat yang workshop nafas perut saya post di grup itu nafas perut jadi kalau perutnya gendut susah nafas perut ya nafas dada aja habis makan nafas dada aja sebelum sarapan nafas perut jadi sebenarnya kita bisa pilih-pilih duduk bersih lah boleh duduk di kursi boleh tidur terlentang boleh duduk di kursi ini sebenarnya nggak bagus ya yang bagus itu ya tidur terlentang atau bersilah maka kadang-kadang kalau yang pagi saya lebih menikmati mau menikmati ya saya pindah ke lantai gitu ya duduk bersilah saya bersilah kesemutan nanti lama-lama juga nggak saya juga dulu nggak bisa bersilah kaki saya udah saya banyak kali mengalami kemajuan nanti bisa duduk bersilah jadi berbareng boleh terlentang boleh tangannya terbuka ngablak-ngablak di sebelah pinggang seperti yang saya peragakan di modul berbareng udah tapos sepertinya di grup ya di WA grup mengenai duduk berbareng itu boleh ya jadi boleh kalau mau ganteng-ganti nafas kombinasi kalau tarik nafas lepaskan cepat begitu ya hanya perut aja atau dada saja tapi kalau nafas panjang bahkan bisa kombinasi tapi kalau kombinasi perutnya dulu karena nggak bisa kita tarik nafas dada dikembangin ya perutnya otomatis ke dalam tapi kalau perutnya dulu bisa perut ke depan nafas itu dada diangkat nanti perutnya kayak kembali masuk itu nggak masalah jadi nafas perut kalau kombinasi ya atau misalnya 10 menit nafas perut 10 menit nafas dada tapi kalau biar jadi mikir padahal olah nafas itu pikirannya istirahat lebih banyak tenang merasakan gitu ya maka paling bagus oke pagi ini perut siang nanti dada sehingga dada ini juga perlu dilatih otot dadanya ngembang-gembis ngembang-gembis otomatis paru-paru nanti bergerak berkembang ke arah atas nafas perut paru-paru berkembang ke arah bawah udah bawah berkembang atas berkembang kapasitasnya tambah besar belum lagi kalau ke bawah ya itu kayak menekan-nekan karena nanti juga waktu body stretching itu akan disarankan nafas perut jadi semuanya akan kepake ya nafas dada ya orang tertentu lebih nyaman terutama yang perut dikendut atau habis makan kayak begini jam tadi kita mulai jam misalnya jam 9 setengah 8 baru makan nafas perut ya gak enak deh pelambung lagi ada isinya ditekan-tekan gitu ya nafas dada aja jadi kita bisa pilih-pilih ya Pak yang bagus tarik pakai hidung lepas kalau bimbo lepasnya bulut nanti yang soal hidung metode 3 kalau bimbo ini buang bulut aja supaya cepat kenapa kalau buangnya banyak ini paru-paru buangnya banyak nariknya bisa banyak karena paru-paru kan volume misalnya ini saya kosongin dulu ya saya bisa isi banyak kalau saya kosongin sedikit ya cuma diisi sedikit makanya metode bimbo itu nariknya kuat-kuat supaya nariknya bisa kuat mana bisa kuat kalau yang dibuang sedikit ini cuma dibuang sedikit ya gak bisa diisi penuh jadi pakai teori volume paru-paru buang habis tarik nanti ada yang metode lewat hidung mulut ditutup tersenyum buangnya pelan-pelan kayak bergesis ada nanti ada beda metode beda kegunaan tapi metode vimbo ini tarik hidung buang mulut tarik hidung buang mulut sampai termasuk vimbo 2 1 dan 2 tarik kenapa supaya oksigennya masuk saturasi naik nanti yang buangnya lewat hidung metode yang lain coba pasangannya se-oksimeter kalau yang gak olah nafas 99 ya tentu jadi 100 tapi kalau yang misalnya sebelumnya 94, 95 96 ketahuan tuh cuma pentok 97 gak bisa 100 vimbo bisa 100 jadi memang vimbo ini kuat sekali dalam menaikkan pH dan saturasi kenapa nariknya aja kalau perlu sampai sampai masuk ke dalam kayak berketar gitu geringingan geringingan jadi kalau vimbo ini geringingan satu lagi apa ngantuk makanya yang minum obat tidur pun lepas obat gerd sembuh udah pasti saturasi 100% gimana gak sembuh yang namanya gerd atau asam lambung yang karena apa akali asam lambung kan asem gerd kan asem dilawan sama alkali sembuh gitu ya makanya kalau ada anggota grup yang masih awal loh masih nanya bisa sembuh berarti selama ini gak banyak grup ketinggalan baru lagi grup 50 padahal dia udah di grup 17 atau apa selama ini gak berhatiin grup jadi kalau buang nafas harus dibuang sampai kosong enggak anda begini tari nafas buang kosong enggak masih bisa disambung sampai kosong itu waktu nanti metode dua pas mau tahan nafas itu buang sampai kosong yang gak kosong juga pasti walaupun kenapa sampai kosong supaya hipoksia kalau gak pakai kosong ya gak apa-apa tapi nanti saturasinya gak turun-turun supaya 90 80 karena kita mau 60 mau 50 supaya apa hemoglobin naik supaya apa protein nanti ada namanya satu sikit videonya itu untuk membunuh sel kanker itu diproduksi jadi banyak hal yang terjadi sebenarnya dengan hipof2 tapi itu harus hipoksia namanya terapi hipoksia kalau buangnya gak habis gak bisa hipoksia tapi metode satu gak ada hipoksia buang habis buangnya banyak nariknya banyak buangnya dikit gak bisa narik banyak pak saya nafas tarik nafas kok gak bisa yang pelan-pelan tadi gak bisa 12 seti ya paru-paru dibuang dikit mana bisa narik banyak buang banyak baru bisa tarik banyak buang banyak baru bisa tarik banyak baru saturasi naik dan tubuhnya alkali gitu ya buangnya gak banyak nariknya gak banyak nariknya gak banyak ya saturasi gak naik-naik atau PH gak naik-naik pak PH saya kok dari 6 cuma 6,5 nah coba buangnya lebih banyak tariknya lebih banyak pentok itu 100 gitu ya saturasinya baru PH-nya juga pentok gitu ya jadi mesti buangnya memang sampai banyak gitu ya paling tidak lebih pelan sedikit gak apa-apa tapi nanti metode tiga lain lagi sama sekali beda gaya sama sekali tunggu aja kalau yang belum ikut sampai metode 3 4,5,6,7 ya tunggu saja tapi sekarang ini ikutin aja metodenya siwimbok apakah rasa dingin ketika tahan nafas sangat kalau terasa ya gak masalah ya ada orang yang bisa terasa begitu gak masalah ya keringgingan kesemutan itu biasa ngantuk apalagi segera tidur aja kalau mau tidur itu udah kalau nafas metode 1 ini udah pasti menguap aja menguap-nguap selesai segera tidur selamat tinggal apa namanya obat tidur itu paling efektif sekali rasa dingin ketika tahan nafas oke tanah bas nanti bas nanti aja pas metode 2 metode 2 kita pakai tahan nafas metode 1 gak pakai tarik lepas tarik lepas tarik lepas 200 kali saya glad pertanyaan yang berhubungan metode 2 udah selesai oke kita sampai jumpa nanti hari ya kalau mau ikut minggu malam juga boleh mau ikut seneng malam juga boleh yaitu grup catanya lain kalau enggak mengantuk ya enggak apa-apa juga ada orang yang yang geringen banyak ngantuk enggak ngantuk enggak geringen nanti coba enggak ngantuk metode bisky breathing mungkin ada yang cocok sama bisky breathing baru ngantuk kemarin itu yang di grup diabet salah satu mentor ibu dokter Mira mungkin selama ini enggak ikut latihan atau belum pernah belajar begitu dia belajar bisky breathing waduh pacar saya tidur kayak kebu orang diabet kalau gulanya di atas 150 pasti malam kencing melulu makanya pH naik gula turun udah kencing juga paling banyak sekali lah malam hari tidak usah tidur jam 10 bangun jam 5 nekmat bangun jam 10 bangun jam 7 jam sehat jangan bangun lagi bangun lagi bangun lagi nanti pasti bisa tidur deep sleep bisa nanti kan ada pelajaran juga soal deep sleep belum pakai pelajaran deep sleep aja dari olah nafas sudah penyanyi sembuh sehingga nanti kalau nggak sembuh dengan senjata ini ada senjata lagi teorinya deep sleep diperdalam cara-cara untuk bisa tidur dulu saya panggil dokter dokter tidur Pak Andreas Raharja Pak Andreas Rasajak ya itu juga dokter tidur Indonesia tapi saya kalau deep sleep bisa ngajar sendiri udah praktek udah penyelaman tapi kadang-kadang saya panggil juga dia dia teman juga jadi teman-teman gitu saya bisa dapatkan nggak usah bayar oke terima kasih sampai jumpa nanti infonya di WA Group ya kapan ada ada olah nafas